bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Ustaz Zadia dengan mata pelajaran matematika bisa oke alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari satu bab satu bab tentang KPK di FPB dan sebelumnya kita awalnya dengan baca basmalah bersama-sama ya bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman semuanya kita ke bab baru yaitu tentang KPK dan FPB apa itu KPK? komisi komisi itu saja? bukan ya KPK adalah kelipatan persekutuan kecil kelipatan persekutuan kecil kalau FPB faktor persekutuan besar faktor persekutuan besar oke kita bahas satu ya kita ke KPK dulu ke kelipatan kita akan bahas dulu kelipatan dan faktor bilangan sama-sama di depannya nih kelipatan dan F K dan F kelipatan dan faktor bilangan oke kelipatan apa itu kelipatan? kelipatan adalah hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli bilangan itu dengan bilangan asli bilangan asli itu berapa? usia bilangan asli itu berapa? diawali dari satu satu dua tiga empat lima dan seterusnya itu bilangan asli contoh ya kita contoh sebutkan tentukan kelipatan bilangan kelipatan tiga tentukan kelipatan bilangan tiga bagaimana caranya? nah kita kalikan dengan bilangan asli nih tiga 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 kali satu tiga tiga kali dua enam tiga kali tiga sembilan tiga kali empat dua belas tiga kali lima lima belas tiga kali enam lapan belas dan seterusnya atau teman-teman kalau dulu pernah belajar di kelas dua itu bilangan loncat ya ya itu sama dengan kelipatannya nih loncat tiga berarti ya kelipatnya tiga berarti kelipatan yang lompatnya tiga-tiga kali tiga tambah tiga enam ditambah tiga lagi sembilan tambah tiga lagi dua belas tambah tiga lagi lima belas tambah tiga lagi lapan belas sama ya perkalian dengan bilangan A trik itu kelipatan contoh sekarang tentukan bilangan kelipatan dua mika itu cingatan kelipatan ya berarti kita awalnya dengan dua dua dikali satu dua dua kali dua empat dua kali tiga enam dua kali empat delapan dua kali lima sepuluh dua kali enam dua belas atau nih dua tambah dua empat tambah dua enam tambah dua lapan tambah dua lagi sepuluh tambah lagi dua belas dan seterusnya ini kelipatan dua tentukan lagi kelipatan empat tentukan bilangan kelipatan empat kita mulai dari empat kita tambahin empat lagi delapan tambahin empat lagi dua belas empat 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 tambah lagi enam belas empat kali lima dua puluh dan seterusnya ini yang dinamakan kelipatan bilangan oke teman-teman insyaallah paham ya dengan kelipatan tadi kita sudah belajar dari kelipatan sekarang kita ke faktor bilangan nah apa sih faktor bilangan itu faktor bilangan itu ada semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut oke contoh ya tentukan faktor dari delapan faktor dari delapan ini angka lapan kita tulisnya seperti ini ya bikin tabel faktor delapan yang dapat membagi habis angka berapa aja nih yang bisa dibagi habis atau lebih sederhana lagi perkalian berapa yang ada di angka delapan kita contoh ya delapan dibagi satu ke bawah bagi ya delapan dibagi satu habis dapat delapan habis berarti ya bisa delapan dibagi dua empat bisa delapan dibagi berapa lagi nih delapan dibagi empat ada dapat dua lapan dibagi delapan satu nah ini adalah faktor dari angka delapan sama nih satu dua empat lapan ini satu dua empat lapan berarti dia sama faktor delapan adalah satu dua empat dan delapan tentukan faktor dari delapan satu dua empat dan delapan oke sampai sini kita ulangi lagi ya sekarang tentukan faktor dari sepuluh faktor dari angka atau bilangan sepuluh sepuluh kita buat tampil ke bawah sepuluh dibagi satu yang kiri itu dibagi ya hasilnya sepuluh sepuluh dibagi dua hasilnya dapat lima sepuluh bagi tiga gak bisa wuzeza gak ada perkalaian sepuluh perkalaian tiga kali sepuluh itu gak ada berarti gak boleh sepuluh kali empat sepuluh dibagi empat gak ada perkalaian empat yang menghasilkan sepuluh berarti bukan sepuluh dibagi lima disini ya hasilnya dua sepuluh dibagi sepuluh hasilnya satu nah faktor dari sepuluh ini adalah satu dua lima dan sepuluh faktor sepuluh adalah satu dua lima dan sepuluh angka ini yang bisa membagi habis angka sepuluh itu yang dinamakan faktor oke sampai disini teman-teman insyaallah bisa ya paham ya untuk selanjutnya biar teman-teman semuanya paham insyaallah nanti akan ada latihan yang ada di akhir video ustazah kalian bisa mengerjakan latihan tersebut untuk mencoba bahwa kalian itu sudah paham atau belum oke terima kasih cukup sekian yang bisa ustazah jelaskan hari ini yaitu tentang kelipatan bilangan dan faktor bilangan semoga teman-teman semuanya bisa membahami oke kita akhiri dengan becahan alhamdulillah berbalamin astagfirullahaladzim 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 dan doa penutupan jadi subhanakul mahumma wabiham jika ashadu'ala ilaha iliyanta astagfirullahaladzim sampai ketemu di pembelajaran matematika berikutnya matematika selamat menikmati selamat menikmati